Halo, hari ini kita masak daging masak kunyit ini merupakan hasilnya lepas ini saya akan tunjukkan cara-cara memasak daging masak kunyit sebelum itu, please like, comment, and subscribe terus kalian menonton oke, sebelum itu kita potong-potong kecil bawang putih kecil potong nipis-nipis sama juga dengan bawang besar potong, 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 potong potong, potong, potong nipis-nipis oke, teruskan dengan cili potong cili potong, potong, potong masukkan dalam mangkuk kecil lagi oke, ini merupakan bahan yang saya gunakan cili pun bersemunyi di bawah bawang besar sebelum itu, ini adalah bahan utama yaitu daging segar sudah itu kita masukkan garam dua sudu, tiga sudu masukkan dua sudu ajinamoto dan kunyit, sedikit kunyit itulah namanya daging kunyit teruskan kacau-kacau-kacau-kacau kita kacau-kacau-kacau-kacau ok, sebelum kita masukkan kuali ok, tengoklah kuning semua ok, kita teruskan kuali panaskan kuali panas-panas-panas-panas-panas cepatlah panas, cepat panas ok, terus masukkan daging laging ini sudah diperok tanpa menggunakan minat ok, masukkan air kita masak itu dah terus supaya dia lembut ok, sekarang dia sudah mendidih kita turun, 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 turun turun, 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 turun sehingga kita tutup dan kita buka sehingga dia punya air semakin sedikit ia kacau-kacau lagi masukkan sedikit minyak letakkan bawang putih bawang besar dan cili kacau-kacau besar ia begitulah ok, kacau-kacau-kacau kacau-kacau-kacau masukkan sedikit kecap manis kecap manis soya kacau-kacau lagi kita masukkan sedikit air kacau-kacau-kacau lagi putus sedikit masak sebelum kita punya daging masak ok kacau-kacau daging kita, kita rasa sudah lembut sudah lembut kita sedia untuk letakkan dekat mangkuk kecil kita punya daging siap kita angkat kita letak dekat mangkuk jadi panas ok, panas letak-letak kita rasa dulu macam mana rasa dia kita rasa satu kerat satu kerat besar ok rasa rasa lebu lagi lembut rasa cingga sedap mau makan habis sedap ok, jangan lupa ikut resipi ini jangan lupa like, komen dan subscribe ok, ini adalah hasilnya ok itulah resipi yang cara-cara saya memasak ok, jangan lupa like, komen dan subscribe jangan lupa ya supaya saya punya video lebih kembang ok sekian, terima kasih selamat menikmati